Polisi masih menyelidiki kasus peristiwa perahu terbalik di obyek wisata Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia. Polisi masih memeriksa pegebudi perahu dan para saksi di lokasi. Dua hari setelah peristiwa perahu terbalik yang menewaskan 9 orang di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah, polisi belum menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Kapolres Boyolali, Jawa Tengah, AKP Pemori, Hermon menjelaskan hingga saat ini sudah ada tiga orang yang diperiksa sebagai saksi yaitu pengembudi perahu yang merupakan seorang anak berusia 13 tahun, pemilik perahu dan pemilik warung apung. Kapolres menegaskan ceritaan pasal untuk para calon tersangka terkait dua hal pelanggaran yakni pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan protokol keselamatan. Ada dua protokol yang dilanggar. Pertama protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan itu 50% kapasitas perahu. Itu harus dipatuhi sehingga jarak antar penumpang itu ada. Kemudian yang kedua protokol keselamatan. protokol keselamatannya selain nakkodanya tidak diawaki oleh orang yang memiliki kompetensi. Kemudian yang kedua juga tidak ada alam keselamatannya. Kapolres menambahkan penatapan tersangka maksimal diretapkan dalam lima hari ke depan dan kemungkinan akan ada lebih dari dua tersangka. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Saktono, TV One, mengabarkan.